Doom TNT-nya dan kita lihat apa yang akan terjadi cuy ini akan sangat-sangat mengerikan sekali pastinya guys ya dan kita lihat langsung muncul asap-asap guys ya dan langsung buta cuy karena gue terlalu dekat dengan si Doom TNT ini ya jadi kalau kita menghidupkan Doom TNT jangan sampai terlalu dekat cuy dan kalian lihat sendiri ini benar-benar besar sekali cuy bekas ledakannya dan gue akan langsung benerin pakai terrain restorer ya Halo guys kembali lagi bersama saya dan kali ini gue mau ngasih tau ke kalian gimana cara membuat Doom TNT di Minecraft guys oke langsung aja kita mulai guys ya jadi pertama kita harus menambahkan scoreboard TNT terlebih dahulu cuy oke udah selesai guys ya dan ini komennya tetap impuls kemudian ini jadikan always aktif cuy selalu aktif ya kemudian kita keluar X nah ini dia dan kita masuk lagi kita lihat dan sudah ditambahkan new objective cuy ya oke langsung aja kita hancurkan dan langsung aja kita masuk ke komen selanjutnya cuy nah komen selanjutnya ini ini bukan komen pertama cuy melainkan komen ke 0 oke komen ke 0 nya sudah selesai guys ya langsung aja jadiin repeat kemudian always aktif dan jangan lupa juga tiknya ini kita ganti menjadi satu cuy nah mungkin kalian akan bertanya kenapa komen ini disebut dengan komen ke 0 ya karena komen ini hanya perlu ada satu di setiap dunia cuy jadi kalau kalian udah pernah bikin komen ini di dunia kalian ya atau di dunia kalian tuh udah ada komen ini maka kalian udah nggak perlu lagi bikin lagi cuy kalian udah udah selesai cuy ya jadi komen ini tuh bersifat universal cuy jadi komen ini tuh bisa untuk seluruh TNT cuy jadi kalau kalian mau bikin kreasi TNT yang lain kalian nggak perlu lagi bikin komen ini cuy kalau kalian udah ada komen ini cuy gitu ya ya udah gitu aja cuy langsung kita masuk ke komen pertama ya udah gitu ya 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 udah gitu ya ya udah gitu ya udah gitu ya selamat menikmati 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 selamat menikmati